Hai kembali lagi dengan saya Mada Karisma di sini saya akan memberitahukan update terbaru apa yang kita namakan koneksi terhadap software satu ke software yang lain artinya di sini kita semua tahu bahwa power mirror adalah software yang cukup X-speed dan juga software yang sangat lumayan yang sangat bagus untuk pembuatan program itu ya gimana power mill adalah software head and cam dan juga spesial program untuk mold and dice dan kita semua tahu bahwa power mill seperti itu dan sebenarnya memang power mill itu ditujukan untuk membuat komplek part dan juga produk-produk yang sangat-sangat komplek dan besar mulai dari tiga aksis 4 aksis 5 aksis sampai robot nah sekarang kebutuhannya adalah bagaimana membuat komplek part tapi itu untuk program termil padahal power mill termil ini supportnya untuk murni mesin miling mesin miling 3 aksis 4 aksis 5 aksis dan memang kelemahannya tidak ada untuk program termil karena di termil kita support untuk softwarenya feature game sebenarnya di case ini untuk case pembuatan sekuruh ini bisa saja kita langsung kerjakan di feature game tapi terkadang ada beberapa opsi gimana feature game mempunyai kelemahan untuk lead and link nya untuk perpindahan toolpad nya jadi cukup banyak naik karena kalau di power mill kita bisa kontrol lead in nya cukup efektif jadi gerakannya tidak banyak naik sebenarnya tapi untuk case yang rumit ya seperti screw yang repot sebenarnya bisa dimanfaatkan cuman settingannya agak lumayan lebih baik menggunakan power mill jika kita mempunyai power mill di dalamnya nah case ini saya akan berikan ketika kita sudah punya power mill atau kita punya keduanya punya feature game dan juga punya power mill nah itu justru jangan-jangan luar biasa sehingga kita bisa mengkombinasikan dan juga mengkoneksikan antara programnya power mill kita masukkan ke feature game nah ini case untuk kita yang mempunyai power mill dan kita ingin nambah atau subscribe untuk feature game hingga kita bisa lebih optimal nah memang ini saya akan jelaskan secara advanced manufacturing untuk BMG advanced manufaktur nya kita pada generatif desain desain optimization ada mod flow ada netweb simulasi analisis itu ada fusion adaptive manufacturing ada inventor ada fusion mold desk ada power shape lalu juga CNC ada feature game ada power mill metrology ada OMV wiring spike gitu ya lalu komposit itu ada trueness ada prototyping metaart di manufaktur yang jik picture tooling DED CMM fabrication dan juga robot lalu bagaimana kita bisa bergerak ke depan untuk bisa menghasilkan suatu produk yang kita inginkan ya kita akan fokus di campnya dimana integrasi antara fitur cam dan juga power mill nah disini update fitur cam dengan power mill dimana jika kita sudah punya power mill software lalu kita membeli ultimate fitur cam ultimate itu kita bisa mengkombinasikan antara programnya power mill jadi kita buat programnya di power mill ya seolah-olah program untuk termil di case ini saya akan buat untuk termil jadi Z-nya itu ke arah muka face-nya X-nya ke arah atas ya jadi kita buat di power mill itu programnya dengan strategi yang cukup powerful di power mill lalu kita tinggal import programnya power mill di fitur cam seperti yang kita tahu power mill adalah software yang untuk kompleks td part dan juga di dalamnya ada banyak sekali strategi mulai dari 3 aksi sampai 5 aksi nah dimana power mill itu kan tidak bisa menggunakan tetapi kan power mill tak bisa menggunakan program untuk termil mesin makanya bagaimana programnya aja dibuat tapi saat nge-postnya itu kita gunakan fitur cam nah di case ini saya akan membuat skru sampel dari delcam sendiri kita sudah buat sampel skru lalu kita bisa menghasilkan hensi code ya disitu yang support untuk berbagai macam mesin termil oke kita langsung saja menuju ke programnya disini saya akan tunjukkan bagaimana power mill yang kita buat program jadi seperti yang saya katakan untuk area Z-nya itu menuju ke muka karena memang untuk mesin termil semua hampir semua untuk akses Z-nya itu ke depan lalu rotary gitu ya lalu X-nya ke atas seperti itu jadi seperti ini nanti untuk prosesnya lalu ini kita bisa lihat untuk skru-nya cukup kompleks karena kita bisa lihat skru-nya tidak beraturan dan juga ada pids-nya dan pids-nya berbeda-beda dan disini juga ada skru yang terbalik kita bisa lihat ya ini case-nya cukup lumayan dan kita bisa buat dengan menggunakan fitur yang ada di power mill jadi kita tinggal ambil disini kita bisa lihat saya menggunakan referensi program dengan referensi surface nah seperti ini saya cukup membuat referensi surface ini karena di feature game juga support dengan fusion kita bisa gunakan fusion atau kita bisa gunakan sudah include di power ship tinggal kita ambil smart surface cukup mudah lihat ini lingkaran lalu di saya akan sampaikan bahwa disini kita buat dengan surface projection kita tinggal ambil referensi surface tersebut referensi surface ini tinggal kita preview nanti kita akan dapatkan program sesuai dengan referensi surface tersebut cukup luar biasa kita bisa lihat dia hanya memproyeksikan terhadap surface yang ada disitu lalu tinggal kita kita calculate kita bisa lihat disini konstant ya nah bagusnya di itu for form seperti ini bisa konstant lalu tinggal kita calculate sehingga kita bisa dapatkan programnya gitu ya nah disini cukup luar biasa dia bisa konstant sesuai dengan fitur lalu kita setting tool lebih baik menggunakan tool V atau taper ini kebetulan saya menggunakan bonus 2 parameter nya cukup mudah tinggal kita atur step over aja dan juga teknologi kasih 0 tinggal kita calculate sehingga kita bisa membuat ini nah programnya ini bisa kita batasi berdasarkan limit misalnya hanya area 3 slot ini aja atau nanti kita bisa secara keseluruhan itu kita bisa buat cukup mudah dan juga calculate nya cukup cepat begitu saya buat calculate nya sangat cepat sekali karena di power mill kita bisa lihat begitu saya copy lalu saya aktifkan surface nya saya ambil referensi surface nya nah seperti ini saya ambil saya calculate dengan 60 micron saya langsung calculate cukup luar biasa dan juga kita bisa lihat preview nya terlebih dahulu nah ini baru kita nanti bisa calculate sehingga kita bisa langsung dapatkan hasil programnya lalu tinggal kita lihat untuk simulasinya tinggal kita apply nah seperti ini dia konstan juga proses jalannya seperti ini atau kita bisa lihat pergerakannya konsan dia tidak banyak naik turun langsung akan memutar terhadap bidang profil yang kita akan kerjakan itu ya nah itu untuk program yang lainnya juga saya sudah siapkan nanti untuk yang lainnya ya seperti ini konstan dia hanya turun saat proses pertama dan naik pada saat proses terakhir proses untuk lanjutnya juga sudah saya siapkan seperti ini ini cukup luar biasa kita bisa menggunakan template ini cukup luar biasa hanya naik turun untuk satu masuk dan satu keluar jadi cukup luar biasa begitu kita simulate kita tinggal play cukup cukup cepat kita bisa kombinasikan dengan power mil yang sudah ada dengan pos yang ada di feature game nah sekarang begitu ini saya sudah buat sampai terakhir kita bisa simpan semuanya di sini bisa potong-potong programnya bisa delete beberapa fitur yang tidak mau gitu ya jadi kita bisa dengan mudah kita kenal formil secara dalam kita bisa tahu berapa prosesnya kita tinggal simpan lalu masuk ke di sini ada namanya di sini ada namanya fitur game yang include dengan part megara kalau di kitanya kita tinggal import di sini support untuk power mil interface jadi kalau kita lihat bersama di sini ada power mil interface kita bisa import project set formil location long for formil start new formil project long formil and open project gitu ya kita bisa import formil project yang sudah kita simpan tadi misal saya buat di fitur game fit formil di dalamnya itu ada namanya power mil dot pm prg itu adalah program tinggal kita import otomatis dia akan proses toolpad import toolpad di sini oke nah disini otomatis akan masuk untuk programnya kita bisa lihat dan juga modelnya nah seperti ini ini adalah yang modelnya masuk lalu juga nanti programnya kita bisa lihat jadi setting lalu disini kita bisa double-click nah ini service projection finishing ini sudah masuk programnya dan toolpadnya 4 akses simultan lalu bagaimana kita melakukan simulasi cukup kita play nah situ sudah aktif dan kita bisa dapatkan programnya programnya ini ini karena kita tadi sudah cek di power mil simulasinya sudah sesuai di sini juga pasti akan kita bisa jalankan nah ini di feature camp power part maker itu sudah include untuk posting ke termil tinggal kita masuk ke proses posting program jadi setelah kita simulasi selesai kita bisa ya di situ kita bisa generate dimana sebelum kita generate kita bisa simpan terlebih dahulu disini saya punya database untuk nlx morisagi nlx 2500 itu ya tinggal kita open baru kita nanti bisa di save save generate nc program hingga kita tinggal mendapatkan hasil gcode untuk penempatan toolnya kita bisa tentukan disini cukup mudah sehingga kita bisa menghasilkan nc code di antara kombinasi power mil dan juga bisa gap oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih